. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-78, Kapolres Asahan bersama Forkopimda melaksanakan kegiatan penanaman pohon serentak di Jalan Getek Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Rabu, 23 Agustus 2023, Kapolres Asahan dan instansi terkait bersama-sama melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Jalan Getek. Kegiatan ini serentak dilaksanakan oleh semua jajaran kepolisian sebagai bentuk rangkaian dalam rangka memperingati HUT RI ke-78, dengan tema, Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini, sebagai bentuk untuk melestarikan negeri kegiatan penanaman pohon serentak dilaksanakan. Ini untuk menjaga agar bumi Indonesia tetap hijau dan menjaga negeri Indonesia terbebas dari banjir yang dikarenakan kurangnya pepohonan sebagian karena penebangan pohon secara liar. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Asahan AKB Peroki Hamar Paung menyampaikan kegiatan penanaman pohon ini adalah salah satu kegiatan yang bernilai ibadah yaitu menjaga bumi agar tetap hijau udara bisa sejuk dan jika pohonnya sudah besar dapat bermanfaat. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dalam rangka baki sosial, kita akan melakukan penanaman pohon secara serentak di seluruh Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Asahan, di mana akan kita tanam seribu pohon. Pada hari ini, kita akan menanam berbagai jenis pohon, diantaranya pohon pala, pohon mangga, dan mahoni. Biarlah kita sama-sama melakukan kegiatan penanaman ini dan kita berharap pohon ini akan tumbuh, tumbuh, subur, sehingga dapat bermanfaat buat kestarian lingkungan dan warga sekitar. Dari Asahan Sumatera Utara, Hairul, melaporkan.